Alhamdulillahirrabbilalamin waqafah Assalatu wasalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafah Rabbisrohli saudari wa yasirli amri wahlul uqadadam millisani yafkohu kawli amma ba'du Hadrodal mutaramin para masyayikh para kiai alim ulama tokoh agama tokoh masyarakat Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Wabil khusus ibu bupati Beserta jajaran formkombinda yang saya hormati Segena panitia pengajian yang saya banggakan Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat gerobokan Rahimakumullah Saya tadi jalan dari lokasi pertama hujan sangat lebat Alhamdulillah disini terang Sekarang Karena tadi ketika hujan saya berdoa Aku berharap hujan ini segera reda Agar rindu ini tak terlalu dalam mengorek luka Hujan punya alasan kenapa ia jatuh Tapi aku tidak punya alasan mengapa hatiku jatuh Jatuh hati kepadamu Maka yakinlah hujan pergi meninggalkan kenangan Gus Miptah pergi meninggalkan kenangan Disyukuri Alhamdulillah Saya tidak sependapat dengan pembawa acara Yang tadi menyampaikan inilah acara yang kita tunggu-tunggu Anda salah Yang kita tunggu itu justru pembacaan maulidun nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena bagaimanapun maulid itu jauh lebih penting hanya sekedar tausiyah Maka supaya tidak salah niat semua yang hadir Saya ajak bersama-sama Untuk membaca niat hadir di acara maulid Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari maulid Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu An-Ahdura Al-Mawlida Mislamana wabihi Aslafuna salihun Wabiniyati Ta'zimi Syahri Wiladatin nabi Sallallahu alaihi wa sallam Wabiniyati Ziyadatil iman Wattakwa Walmahabbah Walqurbi ilallah Wa ilal rasuli Sallallahu alaihi wa sallam Wa ila aslafina salihin Al-Fatiha Di mana pentingnya niat maulid Bapak Ibu Tidak semua pengajian maulitan Mohon maaf Tidak semua pengajian itu ada maulitan Tapi kalau ada maulitan Pasti ada pengajian Kalau Haji Itu pasti umroh Tapi kalau umroh Belum tentu Haji Kalau Mandi Itu pasti basah Kalau basah Belum tentu Mandi Contoh ni Bokongmu Telas kebes Yang bokongnya basah Saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian Bokongnya masuk angin Kalau Mandi besar Itu pasti basah Tapi kalau basah Belum tentu mandi Besar Caru gampangnya gini Lak wudu Ki mesti Raup Tapi lak raup Orang mesti Wudu Lak nikah Ki mesti Kawin Kok kamu Tau Tapi kalau kawin Belum tentu Nikah Banyak terjadi Di kota-kota besar Namanya Samen Lepen Kumpul Kebo Siapapun yang Kumpul kebo Sampai punya anak Nama anaknya Adalah Gudel Nawaitu Saya berniat An ahduro Untuk hadir Al maulidah Di peristiwa maulid Maulid itu bukan ulang tahun Jadi kalau ada orang mengatakan Saya hadir di ulang tahunnya Kanji Nabi Anda salah Maulid itu bukan ulang tahun Maulid itu adalah Satu peristiwa Dimana kita ikut Mangayu Bagyo Secara Gembira Atas kelahiran Manusia terbaik Di dunia Bukti ini terbaik Nopagus Kulatur Ada 124.000 Nabi 313 Di antaranya Menjadi Rasul 24 25 Yang wajib Diketahui Beberapa Nabi Itu bisa langsung Bercakap-cakap Dengan Allah Yang paling Masyur Itu ada Dua Satu Nabi Muhammad Nomor dua Nabi Musa Wakallamallahu Musa Taklimah Niki Nabi Sing istimewa Isa omong-omongan Langsung Karugusti Allah Wong Wang Indonesia Nabi Ketekan Aiso Sepit Mawan Diyak Koyang Nabi Nabi Meneh Yang Isol Langsung Ketemu Karugusti Allah Bocah-bocah Hadrat Aduh Nabi Muga-muga Cepet Ketemu Karugusti Allah Aquanya Masih Yokono Didol Goblok Ibu Bupati Gerobokan Seperti Air Putih Sederhana Sih Tapi Penting Makan Roti Tengah Nye Bolong Tapi Boong Sederhana Tapi Penting Ternyata Walaupun Sama-sama Bu Bisa Berbicara Langsung Dengan Allah Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara Pertemuan Nabi Muhammad Dengan Allah Dibandingkan Pertemuan Nabi Musa Dengan Allah B Done Tengpun Digus Satu Nabi Muhammad Itu Ketemu Oleh Allah Statusnya Di Undang Nabi Musa Jaluk Di Undang Yang Satu Di Undang Yang Satu Mengajukan Diri Untuk Di Undang Salam Yang Salam Undang Yang Tengk Tengk Dewi Biasa Tak Tengk Dewi modal Dewi Tak Di Undang Biasa Disang diundang berarti di salami goblok Nabi Musa itu pengen jumpa dengan Allah jenikan perso dongone pirang tahun nih proposalnya berapa tahun 40 tahun minta sama Allah supaya bisa ketemu dengan Allah bayang nolik singkelase Nabi yang dungo patang puluh tahun baru dikabul jadi kalau kita berdoa kemudian belum Allah menggabulkan enggak boleh berputus asa maka dalam kitab hikam Niko Ibnu Atailah dawah napolaya muduta akhuru amatil ato'i ma'al ilhai viddua mujiban liyaksika oh ini mau yang melu ngajinin kalau ngomotin Pak Calon itu Oh pulau matur kali Pak Calonik utamakan ngopi bukan janji karena manisnya kopi masih bisa kamu nikmati sementara manisnya janji akan membuat orang lain sakit hati persoalannya saya nggak bisa ngopi ngopi kenapa urung teko orang-orang kedua kali saya dimerobohkan malam hari ini kok tragedinya mesti kopi ya tadi disana lebih parah lagi bubupati masuk akun ngecom diwi kon gawe kopi diwi diwenei termos Banyu Putih karu kopi kapal api padahal kopi kapal api ini ngapusih kita buka kopi ini orang ada kapali kopi tugu luwak dibuka kopi ini orang ada luwak iklan ini yang jujur menguji sarung gajah duduk dibuka sarungnya ada belanya nih lah aku ngaji kalau Nikita Mirzani di Jakarta dipotokorowong aku lebih ngaduk kopi orang bilang ih kopi susu kopi ini tak aduk susu ini tak lirik matanya aku bilang kalau gue ngele koncang-koncang Pak Prabowo ini Pak Prabowo ini menang nih soalnya programnya apa makan siang gratis karu susu gratis SD SMP SMA paling seneng makan siang gratis Pak Sugeng seneng susu gratis Nabi Musa niku patang puluh tahun mila dawe ibnu atau ilanikun apa janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doamu mujiban liasika menjadikan kamu berputus asa janganlah karena datangnya kopinya telat kamu berputus asa ini misi tadi kalau saya tuh ngopi kenapa bukan ada penelitian ilmiah seorang laki-laki yang sehari minum kopi ini minimal tiga cangkir akan terlihat lebih mudah dibandingkan kakeknya itu ilmiah itu kalau minum kopi biasanya saya kirim vatihah untuk sohibul kohwah ashabul kohwah itu di vatihah ibn kopi ini enak karena vatihah itu juga luar biasa kopi panas di vatihah ibn satus langsung ngadem labu cahadro ya gampang pengen ketemu malaikat gampang li moco vatihah ping satus tanpa ambekan langsung malaikat israel kenapa kita tidak boleh berputus asa fahuwa du minalaka al-ijabah karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan milagus dua saya itu paling suka laraga itu satu nge-gym fitness nomor dua sepeda saya itu kalau sepedaan dari Jogja keserakaian PP makanya badan saya bagus loh njogo awa api kuiwi sunah rasul merga nabi awae api maka dulu zaman Umar itu ada orang laki-laki perutnya besar ditegur sama Umar eh potengmu geden soalnya apa wonglah watengi geden itu kebak penyakit kalau bahasanya Gus milta wong lanang watengi gede biasa nih manu ecile kancing nabi ini dadanya bidang perutnya rata Pak Sugeng ini perutnya rata rata-rata lemak makanya gede-gede Pak Sugeng nah tenang nih aku lah sepeda ini Jogja Seragen Jogja Neng Magelang PP 110 kilo karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda cepat atau lambat pasti akan sampai tujuan maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan cuman pesan saya satu kalau kamu kamu suka bersepeda tetap berhati-hati di jalan kenapa karena jatuh di asmal tidak seindah jatuh di pelukan mantan Iya no kenapa Bu ngadek ngolak wajini ngadek lo yang ngadek dewe malahan jawab ladem-ladem ikuslah lagi dikit santai mawondo Insyaallah wajini ngadek ngadek ya mbak Gus milta karo pisang lapidone siji pisang Niko jantung ini ngisor pisang ini ngdur Gus milta jantung ngidur pisang ini ngisor terus noh terus noh jangkeming fahuwa duminalaka al-ijabah dia Allah itu pasti mengabulkan doamu contohnya Nabi Musa ini patang puluh tahun lebih ketemu kali Allah apa yang membedakan pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa yang pertama tadi yang satu diundang yang satu ngerzake diundang nomor dua Nabi Musa ketemu dengan Allah di Bukit Tursinah sementara Nabi Muhammad ketemu di Lohil Mahfud Begitu Nabi Musa di wa kali Gusti Allah Musa ketemu dengan Tursinah Gek Gusti mangkat melayu soalnya kaget berarti jantungmu normal karena kalau nggak kaget saya khawatir kamu kayak pohon pisang punya jantung tapi nggak punya hati ibarat pisangnya gusmita ya kayak pisang tanduk lah kau wadidowo buah ayo buah ayo lapak sugeng ya kayak pisang apa ya ha 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 hi ha ah lateng lateng grobokanus yang pisang cilik cilik kayak jaringan apa kan awal striptis seriti disang seriti akhirnya nyuwan sewo nabi Musa sowan teng bukit Tursina but kanji nabi teng lokhil mafud perbedaan selanjutnya begitu sowan teng bukit Tursina nabi Musa nganggu sandal nganggu sandal kau nyopot kaya rugi setia Allah eh Musa sandalmu copotan pertemuanmu dengan pertemuanku di bukit Tursina akan menjadikan tempat ini suci idak-idak nganggu sandal mengetahui cerita ini nyuwan sewo nabi Muhammad sowan kalau nabi Muhammad nyopot sandal soalnya ceritanya nabi Musa maka wonton Al-Quran dipersebutkan wakullan aku soalaika min ambair rusuli manusab bitubihi fuadak nabi ini butuh cerita nabi-nabi sak durungi supaya nusab bitubihi fuadak artinya tambah tambah yakin maka bubupati saya itu tersinggung kenapa film G30 SPK itu sekarang gak diputar lagi kita itu butuh manusab bitubihi fuadak dengan nonton kekejaman komunis akhirnya anak bangsa tahu betapa kejamnya komunis sakniki malhawe seradipu termeneh ini kok penting loh pak sebabnya awakmu udah dipenurusi bubupati mungkin kok nonton G30 SPK itu tapi ingat kamu jadi wakil bupati jangan sampai seperti G30 SPK cintamu seperti G30 SPK isinya pengkhianatan tok kudu di ngertain ibu karena manusab bitubihi fuadak nabi saja itu membaca cerita nabi-nabi sebelumnya ewa deni isroh mikrod nabi itu banyak ketemu nabi-nabi sebelumnya supaya ngerti artinya nabi supaya tambah kegah dari nabi makanya saya itu kadang-kadang lucu di saat bangsa ini mulai menipis nilai-nilai kebangsaan patriotisme dan nasionalisme justru pelajaran di sekolah tidak mendukung akan patriotisme dan nasionalisme contoh zaman ibu bupati zaman ku loh pelajaran bian kata ada PSPB pendidikan sejarah perjuangan bangsa bapak-bapak ini kok ngapal kele nama-nama pahlawan sehingga kami ngapal dengan sejarahnya Cud Nyakdin Cud Mutia sekarang gak ngerti Pak orang kenal Cud Nyakdin apa Cud Mutia apa ngerti ini apa Cud Tari Cud Mini Cud Kek Cud Kek Cud Kek Cakit teko menekin ngapain ini oh ini jelok kopi iya merino kancanya dipikir masih iya air canggap jadi kalau ini seneng moco ini wakul lana kusu aleka min ambair rusul ini soalnya awa edu ini butuh tahu ladang butuh tahu ladang contoh bu kita dulu itu kan wajib menghafal nama-nama pahlawan mbahayai saya itu memperkenalkan saya dengan Mbahasim Asari lah bocasan ini gampang buka TikTok buka YouTube masang foto gambarin Mbahasim tengkamar saya tengpondok pulau matur mbahayai ini kusinten ya ini mau asisi nahdotul ulama pahlawan nasional hadratus sheikh hasim asari guru-guru mewajibkan anak-anak itu pasang gambar pahlawan di kelas dimacem-macem sehingga awa edu ini ngerti dengan perjuangan para pahlawan kalau ngapalki lagu-lagu nasional lagu-lagu perjuangan dari sabang sampai merauke halo-halo bandung saat ini kita ngerti bu ngerti ini apa saya tak kere cengke meja kayak ini dari sabang sampai mer saya hafal betul sopo pahlawan nasional yang sering ngaji karugiai orang orang yang lain di Yogyo dengan nama kecil ngerti ngerti ganti Abdul Hamid menduk pertama kali bahasan besar pindah ngaji kitab kuning pindah ngaji jalan ke lembah Muhammad Muhammad ngaji ilmu jaduk ke lembah Muhammad ngaji di wongso ini jadi pahlawan nasional jeneng sopo kiai haji bendoro raden mas Abdul Hamid antawir mustahar heru cokro senopati ngalogo sayidin panotogomo amirul mu'minin khalifatullah tanah jawa pahlawan goa selarong pangeran diponegoro ini santri pahlawan nasional pendidikan kiajar di wantoro sopo jeneng asline suwardi surya ningrat ingar sosung tulodo ingmad di bangun kars tutpuri handayani semua ngomongan tutpuri bahayani santri pahlawan nasional konnya apa lagi soalnya raden ajeng kartini habis gelap terbit terang jeningan perso siapa nama aslinya nama aslinya adalah harum buktinya putri indonesia makanya kalau ingin mikir G30 SPK kok ini belas hati putri pahlawan jaman 30 september nonton G30 SPK ini penting tolong dinas pendidikan tergerobokan ini dipikir tenang saat ini pelajaran hanya pada mata pelajaran yang diuankan sejarah lebih penting matematika padahal aku senang sejarah daripada matematika aku matematika tapi pintar golek duit daripada pintar matematika raso golek duit jeningi matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan kamu tahu kenapa pelajaran matematika jauh lebih susah dipandingkan pelajaran sejarah karena menata masa depan itu jauh lebih susah dibandingkan melupakan masa lalu cuaks manusia nabi musa nyopot sandal kancing nabi soan kali Allah sandal diagam eh dicopot Allah dawah nabi muhammad sandal munggunen 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 sandal sandal minimal nabi muhammad ini kan ngangguk sandal pengen dida-idak ngangguk sandal kan nabi munggunen munggunen jendengan 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 song nur ma orang sanggup ketemu kakak guztah Allah kepriwe aku jibril dijawab oleh malaikat jibril muhammad kekasihku bedo saya memang terbuat dari cahaya tapi cahaya saya bukan cahayanya Allah sementara engkau wahai muhammad terbuat dari separuh cahayanya Allah jadi manusia yang tidak 100% terbuat dari tanah nabi muhammad karena separuhnya adalah nur nya Allah akhirnya nabi bunga kerumun ini begitu soalan Allah tenan nabi muhammad sanggup menatap Allah sementara malaikat jibril utusan untuk menyampaikan wahyu tidak sanggup ketemu langsung dengan Allah beruntung dari umat kan nabi di maulit ditunggu tapi maulit umat maulit 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 transfer kok umat komplit jadi ini kan aku jadi malu milami turut sayyat maliki sayyat alwi al maliki al hasani memberi yatima ulit di kudus seneng orang kena susah keutamaan melaksanakan maulit mitrut imam safi ini panitian pengajian men orang tak wena dalil kola al imam safi rohim da imam safi ingat manjama maulid nabi ikhwanan barang siapa mengumpulkan untuk pelaksanaan maulid nabi siapa yang dikumpulkan ikhwanan masyarakatnya teman-temannya tetangganya ikilah berarti panitia pengajian gawe acara maulid nabi wahaya atau aman nyugoh daharan disugoh napa 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 disugoh napa 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 wahaya atau aman napa bakul segon dengan tumbas teraktir kancangan wahaya atau aman bagi pengajian rawrun jolok disugoh ada yang itu ada yang orang ya lumrah contohnya saya matah saya 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 ngajik contoh contohnya waktu ini jolok ditukuh tugasku ngajik ramborong saya lawan sini tukuh ya tukuh baru subuh jadi termasuk wahaya atau aman itu ada di dalam ada warung bakso ditumbas bareng itu wahaya atau aman saya ini saya 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 apa saya 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 bagi maulid nabi wahaya atau aman saya termasuk golongan ini saya tidak hanya menyediakan tempat di dalamnya apa waham ilah isanan itu minda saya ngapi jendengan saling berbagi lemek termasuk waham ilah isanan insyaallah mulih pengajian little body sini tiga telek lebon wadi wah lah makanan waham ilah isanan termasuk waham ilah isanan kula suwun siji waham jendengan tindak meriki alun alun purwodadi bersih nanti pulang dari alun 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 harus bersih sarannya pripun tolong lemeknya dibuang masing-masing singgawa senek tolong bungkusnya dibuang tetong sampah itu itu panitia panitia itu duduk babumu tak kandang ini anak dofa itu minal iman kok pengajian malah ninggal sampah ini anak dofa iman iman saya mau tanya setuju nanti sampahnya dibuang masing-masing tolong jangan ada yang meninggalkan sampah wami lai sana kemudian nopo wasoro sababan likiro atihi dan menjadi penyelenggara untuk pembacaan maulid nabi aku sering pengajian nopo bocah hadro kita sawer aku pengen dari sababan likiro atihi menjadi asbab membaca maulid milo tak sukun awak mulai pengajian rakyatang saat tiril tolong albar janji di wocok induk dari kitab solawan albar janji kemudian baru muncul sim tudur dan lain-lain tolong di wocok rakyatang si jitok tolong malam senen maulid berjanji maulid di wocok akul suara ini mboten fasah kustiang puro dadi senajan mboten fasah yang penting atini nyantol ta'aluk marangkan jinabi mahabah marangkan jinabi ditompok mbomani wong puro dadi biar pingsadihim ming sholati wataselim rapopo jangkem jawa rapopo orang kuduti fasah fasah abad adi ulim la bism dhat il aliyah Allah mustadhir rong faydal barokati alama ana lahu wa awla ya Allah delala semua coba suga ngura fasah rapopo ngebet adi ngul ngim lana mism dhat il ngaliyah Allah mustadhir rong faydal barokati ngalaman lahu wa awla ya Allah orang rapopo seh nawawi al-bantani ngentikan ngeten ad-doa umin selimil jinan akrabu lilqabul min fasih hilisan doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan yang lisannya fasah orang biasanya rata-rata lisannya mboten fasih tapi hatinya bersih bocah saknik lisannya fasih hatinya mboten bersih mbak mbak muden mbak kampung ini biasanya salah-salah tapi mandi soalnya hatinya bersih mandi ini mboten fasih tapi hatinya bersih jangan diragukan langimami alhamdulillahi rabbil alamin tapi malah kadang-kadang mbak mandi makanya saya sepakat muhafad halal khadimi soleh itu saya sepakat termasuk dalam masalah budaya orang masuk akal tapi mandi contoh awakmu jaman itu kalau bapak itu di kota di dalam kebelet ngising itu ada toilet SPBU apa ilmu orang tua kan kegem watu jajah nalaran apa hubungannya kebelet ngising kegem watu ini nyata ini mandi saya bali di ajak bapak saya kebelet ngising kelemat itu enggak mari ternyata kenapa kok mandi saya ketemu jawabannya jawabannya apa soal yang mengalihkan fokus yang mau fokus kebelet ngising jadi fokusnya keli mandi pak moto kulah abang kulah matur kali ibu bu merupakan kulah abang gampang li aku pas ngising cek silit mu baru kemudian cek matamu abang silit ku mataku ya mandi matanya jadi kuning ya manti ini tenang ini Pak Hadi Pak Hadi Pak Hadi Pak Hadi Pak Hadi pokoknya kudus sebut kabih mbunya ngone apa tak sebut ini Pak Sisi Hadi Sisi Sugeng Hadi Sugeng Pak disingkat Hasuk Hadi Sugeng Hasuk ilmunya orang bian apa ini canteng Pak Hadi lantam ini apa apa Pak gai canteng ilmunya apa lebok ke bal piti apa hubungannya canteng kalau bal piti tapi ya mari orang hangat kok mas sakit canteng jempol yang disodomi boleh piti yang paling bombasti siji anyang anyangan jempol sikit taleni karet apa hubungannya jempol sikit taleni karet kalau anyang anyangan pertanyaan saya apa yang ditaleni jempol dudu ayo mari kopi kopi aku ngomong nganyangan jadi kelingan santri kalau tak ingat bah mau tanya apa kenapa air kencing itu kan najis tapi kenapa enggak wajib mandi sementara mani tidak najis tapi kenapa wajib mandi apa jawabannya bah akhirnya kalau jawab enggak salah sederhana kenapa air kencing itu najis tapi tidak wajib mandi sementara mani tidak najis air kencing najis tapi tidak wajib mandi mani tidak najis tapi wajib mandi jawabannya sederhana mergo mati mani orang sesering mati uyuh jajalah mati uyuh wajib mandi sedih nanti adus peng piro ayo apa mana orang tua tua wala cerut mati waheng mati ayo gg ngapun iya tegus dua apa mana saya nganyang nganyangan ayo cerit adus meneh orang masuk angin paru paru basah kok sementara mati mani wajarang apa meneh tua tua kayak sugeng hahaha iya pak sugeng ya orang sebulan pisah nih ibarat tongkat ragu semutas ingin ikilah lapas sugeng yang nginiki kayak saya itu punya program sama pak jokowi yang dilanjutkan di masa pak Prabowo itu namanya gerakan moderasi jadi beragama yang happy beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan laku ini diwati tugas Pak Prabowo per Januari ini aku mubeng ngawih silaturahmi kebangsaan aku kali konco artis bukaru dani caknan bukaru sopo ini aku jadi setahun pisah ngawih ini alun-alun perwadadi setahun pisah beragama ini terima kasih pak sugeng jadi kadang-kadang hukum itu lucu lucu Hai geng suketnya pokoknya tak buli biasanya malah kondang Milo Sarada di pemimpin kira kenapa peran dikala di Bupati Baperan yo mati nom jemputin bupati orang-orang pengen kudus sabar kuliah gada kiai tengok mojokerto yang namanya pakai Husin Ilyas nih kuyuswane 102 tahun potakoni bah kok jengan sakit satu seluruh tahun itu rahasia nopo Mbah ke Husin makan das pedos iji entek Hai mangan durian ikulur entek Dewi rokok sedihnya telung bungkus padahal usianya 102 tahun di beton rumah sakit sehat-hat aku takon rahasia nopo bah gampang nih ojo ngerekenan ojo baperan ojo popo mau pikir eh bahagia langsung nopo Egyi tante woi omong-omong urib neng diso sing lakoni adem ayam sing nyawang kakeyan termasuk sing kakeyan cang mi bakul air-air sabar toh sabar bakul eski kudus sabar karena cepat atau lambat pasti cair wah iya wassoro sahababan ligiro atihi jadi wasilah pelaksanaan maulid nabi maka saya ucapkan terima kasih untuk panitia maulid kulan cerita mulai nih enten nih Habib mundir al-musawah sing kagungan majlis majlis Rasulullah singkang masih namini Habib Nabil al-musawah ish wong probokan rasa melu-melu konflik Habib-Kiai Habib-Kiai ish orang penting saya selalu mengatakan siapapun dia baik Kiai maupun Habib selama memberikan sumbangseh untuk agama untuk negara wajib kita dukung mungkin apa bantuan ada sumbangseh yang tidak agama melalui ngaji kitab kalau kiai kiai monggo ada sumbangseh yang tidak agama melalui simtudurur majlis selawatan monggo ini itu lebih penting daripada awal jadi ribut ini itu rabah kalau ada ujungnya takkan dan kalau sampai sempat diskusi oleh Pak Prabowo Gus itu fenomena itu bagaimana ya Gus ya santemawan Pak kalau saya siapapun yang memberikan sumbangseh untuk agama ini untuk bangsa ini entah dia Habib atau kiai Gus Ajengan apapun itu ya kita dukung karena saya meyakini yuk saya meyakini kemuliaan itu dengan ilmu tidak dengan nasab Habib-habib saya ngalim ini kok nggak kata yang pintar ya oke selama dia memberikan sumbangseh untuk agama kenapa tidak kita hormati aku orang gagas aku ini keturunan Nabi Opor aku orang urusan kalau saya punya prinsip lebih baik salah mencintai daripada salah membenci kenapa wad perasaan itu nyon saya kocok-kocok habib dikulakan dani kocok-kocok kulok wikir saya ngaku-ngaku gede-gede ke nasabmu yang penting kue ngaji yang penting kue solawat uang hormat mana ngawakmu karena inna akromakum indallahi atkakum apa rumah sana apa yang canggap yang harap ini harus melibu surga takandani Abu Lahab Abu Lahab itu Arab asli pamannya Nabi pakai jubah pakai serban pakai siwak pakai jenggot tinggal di dekat Ka'bah memanggil bapaknya Abi memanggil ibunya Umi bertengkar dengan istrinya pun pakai bahasa Arab tetapi oleh Allah dipastikan masuk neraka kenapa karena kerjanya menebar fitnah kebencian dan premanisme ayo ayo akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dikumpulkan bersama siapa ma'asiddikin bersama orang-orang jujur wa syuhada para orang-orang yang mati syahid wa sholihin dan orang-orang soleh dimana mereka berkumpul wa yakunu fi jannatin na'im Allah akan dikumpulkan di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan termasuk jenengan KB amin pokoknya orang geroboh kan tak dongakim lebusur kondisi dewe amin mangkat bar pengajian amin anakku cilik-cilekku cenggam leh aku tanggap pilih seorang lagu leh tanggap ini sih apa lagu singurung lagu ini apa ya lagu ini aftersen saya ini lagu ini viral ini lagu ini aftersen pak sukung sekoyok jongan ditekani wono sari wong wedok saiki senang ngelarani wistak korban ke waktuku isewae kalah karo gendaanmu hehehe ayo leh salah lagu apa leh terserah ayo leh segini kayak gini aku tak solawat matur nubun pak jokowi wajon dulu pak jokowi kamu ngelak eh pak jokowi pesantren undang-undang pesantren lahir hari santri jaman pak jokowi saya optimisme kita semua yang hadir lahir di jaman pak harto tumbuh berkembang di jaman pak sby mulai berkarir di jaman pak jokowi insyaallah sukses di jaman pak prabowo amin tak ada suara disini kongkini jik sembengok tak gie bukuran tak gie bukuran tak gie bukuran tak borong sandasmu loh malahan oh bujomu mateng bakul mendina bakulan kok bujomu mateng ilo hai 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 iya yaus khusus tangkem onok katokству aku izek wini Naborawi 32 berarti Biro Awes ekor hahahahahahha jadi tasku gitu ada sebu Oh begitu pewarku sugan busri canggam beskotakerong atau sewu wes sing ditunjuk tok araliannya rosa ngadeng kok gantian rosa ngadeng rosa ngadeng ngadeng kok ngobrol aku rapingin rata tuku dono-dono di tempat di tempat di tempat di tempat ulang-ulang babak n o ibu mus kakang ansor adeva adeva tayat tahlilane saban malam mulet tahlilane saban malam mulet tahlilane saban malam mulet tahlilane podonggowo yo rahmat yo berkat pokoknya selamatan salatullah salamullah ala toham rasulullah rasulullah salatullah salamullah ala yasih habibullah salatullah salamullah ala yasih habibullah salatullah salamullah ala yasih habibullah joko tingkir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali di pinggir kali ayo bersyukur tentang negeri ini maturnuun Bapak Jokowi ayo bersyukur tentang negeri ini maturnuun Bapak Jokowi salatullah salamullah ala yasih habibullah salatullah salamullah ala yasih habibullah beli semangka digerobokan makan wingko minumnya susu minumnya susu mari jaga kerukunan bersama Pak Prabowo Indonesia maju mari jaga kerukunan bersama Pak Prabowo Indonesia maju jangan biangkan kegep kajik Nabi salatullah salamullah ala yasih habibullah salatullah salamullah ala yasih habibullah minum kopi rasanya nikmat makan gorengan di tengah kota di tengah kota mari ngaji dan bersolawat dari gerobokan untuk Indonesia mari ngaji dan bersolawat dari gerobokan untuk Indonesia salatullah salamullah ala yasih habibullah salatullah salamullah ala yasih habibullah salatullah salamullah ala yasih habibullah salatullah ala yasih habibullah salatullah ala yasih habibullah ala yasih habibullah saya biasa yang pernah mengaktifkan sudah lama koneks saya itu tersendiri saya merasuk aku lewi bos tumbas-kos tumbas pakai kalau sunik Wow awa edw melu maulid Nabi kudu seneng dawe sayyid alwi al-maliki al-hasani tinggal di dasar nopo kul bifadrillahi wabirohmatihi fabidalika falyafrohu pakai urabi kudu seneng milo programnya Pak Hadi Pak Suga ngikutu enggak yang memperoleh hati wong gerobokan mungkin wong gawe seneng samin yang banyak gameng cukup pengajian undangnya gusmur tak murah bro murah kadang-kadang yang gerobokan semurah dinyang geting aku gini pakai itu seneng soalnya ngerti lupa kulak-kulak ngaji aku udah rindisok sampai paling dulu lah tanggal walu minjang kalau diundang oleh forum investor daily summit 2024 kumben tahun undangku sing buka mesti Pak Jokowi sing ceramah mesti kulo sing nutup Pak Prabowo tanggal sembilannya pulang diceramah meneh pulang bali matur rakyat itu problemnya banyak masalah wong budal ngaji nih kuis oke milong ngaji kujut dikawai susah wis nih ngomah dikawai susah bujo nih mengangkat pengajian dikawai susah kiai nih lah repot nih wong meneh dikawai seneng mawa wong pulau tak takon kali tiang purwadadi jeneng kan seneng ngomong buatin seneng ngomong buatin iya seneng ngorau urun kak sing bayaran kus matang yo skabek gua ngelih rezeki DWDW leh kayak saya dengan para kiai dengan bapak ibu disini insyaallah semuanya berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda iya mesti beda lah pun kalau masaknya hadis ijih loh lebih seneng maco hadis arba ini nih untuk koncok-koncokku yang kudusone okeh moga-moga dalam menikah dosone kapit di Ngapura kalau kusti Allah lah soal Pak Hadi Pak Sukeng is tadi tadi keng santai wahai geng lanteng pokoknya pasangan hasuk hadisukeng pas geng Nawa nomor beropi nomor siji ya sekarang mulai Allah enggak enak ngini woi aku kira ngini lah kampanye wang aku tidak dibayar karo sukeno kampanye orang yo aku kira dibayar kan rupa sukeno masuk udah ngaku bubupati wad ini mulai sukeno hadiran nambah yo ke banget iwak bandeng iwak bandeng ning duur kali hati suken muka muka tadi bubupati iwak bie 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 iwak 반�eng iwak sepat Pak Hatin ganteng muka-muka bubupati sehat Oh ibu jenis apa itu Hai semuanya ayu silamata ganteng ya padahal misalnya besok Pak Hati masuk surga karena bersyukur Bu Hati masuk surga karena bersabar ya Pak Hati masuk surga merga bersyukur di buju ayu Abu suka buhati melebuh surga merga bersabar santai maaf Pak Hati wong lanangnya wong laki-laki punya istri kok manut dia berpotensi menjadi raja tapi lantui bujo galak berpotensi menjadi wali kok bujumu kadang-kadang manut kadang-kadang galak Insyaallah raja wali Oh pokoknya gampang mau niteni me turut Syedina Ali wong wedo karakternya sebenarnya dia menindas tapi memposisikan diri seolah-olah tertindas saat janjani ngelarani tapi rumang sana dilarani sebenarnya mendolimi tapi seolah-olah terdolimi wong wedo sing model ngonton iku ciri-ciri nek jilbape coklat wong wedo iya anak yai lekebi bayangno cahadroh iki dorabirungi bayangno kadang-kadang mau ngelanangi dinengke karubu jenetelung jam patang jam begitu takon sak janjani ono potor di jawabannya apa paham-paham jajal kono meneng ceramah di otaknya sendiri wong lanang konmahami ayo mila hati-hati kalau wong wedo ii wong wedo rande jabatan medeni apa mene bupati ya Allah menurut ceritanya wong lanang menang kalau wong wedo ceritanya tapi penelitanya ini ke ilmiah ke ono penita lebih banget 75 persen perempuan itu tidak senang dengan teman laki-laki suaminya tapi sebaliknya 75 persen suami senang dengan teman perempuan istrinya kandani kok bojumu wedo kancamu toko ono paling mancing menek tapi lak kancang isi wedo merasa ini kabar baik untuk para pendosa termasuk gula ananasin radiallahu anhu kola kak ceritakan sangking anas radiallahu anqolawis ngendika sopa anas samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul samitu kurungu sopa ingsun rasulullah yang rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul halin ngendika sopa rasulullah kola allahu ta'ala kola wis jawa sopa allahu guzdiya allahu ta'ala niki hadis kutsi iya benadam he anak turunin nabi adam mistah insyaallah adek kabeh anak putunin nabi adam podolah suka nge'o hadiyo haku ya bububatiyo ngobidoni aku karo pak adiyo ngandeng aku didik ngomong gandeng pak adiyo matamu katarak orang satisangoni bes lunas inaka ma da'otani waro jautani hofartulaka ala makana minka wala ubali ngomong gandeng aku kabeh ya benadam he anak putunin nabi adam inaka saat temene siroh ma da'otani orang dungo sopa siroh ingingsun wala ubali ngarep ngarep sopa siroh ingingsun hofartu mongko ngapura sopa ingingsun laka marang siroh alamak ngatasi barang kanakang tinemu apa mamingka sangking siroh wala ubali ora peduli sopa ingingsun kurang ngapi apa guzdiya allah marang umat kanjeng nabi koyawai dewi ni sak penak-penak umat niku umat kanjeng nabi ayo tatakon bangga mboten dati umat kanjeng nabi seneng mboten dati umat kanjeng nabi niku coro bahasa indonesian ingetan wahai anak adam sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku aku ampuni dosa yang ada padamu aku ranggagas akura peduli tak ngapura kabeh milo dalum menikon jeningan bener-bener ngaku dati umat kanjeng nabi rojak marang gusti Allah ya Allah dosa nopo mawon engkang natekulo lampain jeningan pangapura ya Allah insya Allah mulih resik dosone amin kulon itu sering ngerti umat latang dhuru ila dhuru bin naskaan nakum arbabun wang dhuru ila dunu bikum kaan nakum abidun tapi celakanya nopo kita itu sering melihat orang lain dari segi kesalahannya tapi kalau melihat diri sendiri dari segi kelebihannya maka disitulah dibutuhkan apa yang namanya akhlak apa yang namanya ikhlas apa bedoni akhlak kalau ikhlas ini akhlak itu apa melihat kelebihan orang lain dari kekurangannya itulah akhlak melihat kekurangan diri sendiri dari kelebihan kita itulah ikhlas ini masalah bangsa pak pak jokowi saat ini saya memahami tidak ada gading yang tidak retak sepuluh tahun pak jokowi jadi presiden maksudnya hanya gara-gara sedikit noda awak mau ngomong pak jokowi ya ini kumbutan fair ini pak jokowi dua minggu yang lalu datang di ulang tahun pondok saya kalau matur pak kalau nyakseni koncok-koncok gus kalau kumpulnya ketemu dengan pak jokowi di pondok saya kalau nyakseni manfaat pak jokowi ke gembangsa indonesia wabil khusus untuk pesantren hari santri nasional pak jokowi ketua tim dua periode pak jokowi pesantren undang-undang pesantren menguntungkan hanya gara-gara masalah kecil kenapa kemudian kita membenci pak jokowi makanya yang kita lihat namanya cinta itu bukan pada fisiknya tetapi akhlaknya yang namanya orang cinta itu yang dilihat apa nih yang dilihat itu amal solehnya yang dilihat akhlaknya dari orang yang dicintai tetapi wal mustahi yang dhuru ilal waji wal hai ati orang nafsu sahwat itu yang dilihat hanya fisiknya tok kalau rati mau pak ala pak jokowi pelung-pelung ala pak praboha sikili pincang itu nafsu itu sahwat kalau kita mahabah yang dhuru ilal amali soleh wal akhlakil mahmuda yang dilihat prestasi ini woi baca hadro woi seneng karo cewek yang dilihat amali orang fisiknya woi seneng karo cewek aku seneng karo baca kaya soalnya SDSB semok depan semok belakang mesti aku menyesal aku seneng karo kaya soalnya STMM setengah tua meh modar umpaman menyesal lah ibarat mobil ya gusmi putaki ya gusmi putaki ya susuki fitara lah sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara lah lah pak sugeng ini GL Pro genjot langsung protol seorang yang lalu kamu ngomong visi kita pak jokowi dianggap lunga-lunga ingin ini aja aku aja ingin ngek wong kaya pak praboha ala rande buju iiii lah ada presiden rande buju aku malah seneng rande buju ngatur ngatur lah orang kue diatur-atur kalau bujumu kok ah lah yang panggungnya pak hadih gagal di rumah ya kalah kalau buju ini aku ya ah ala sak ngalim-ngalimnya kiai pak hadih dikitak buju ini goblok dada takandani contohnya siapa? ya aku kalau buju ini ngalim-ngalim dikitak goblok dada kalau ini aku ada panggung bu kaya macan di rumah kaya kucing bu orang itu kok menangan orang-orang orang itu malah pri-pri loh aku lah dulu orang sangka fisik ini nafsu sahwat nih nafsu untuk menghina nafsu untuk mencintai karena fisik itu gak akan lama wal mustahi yang juru ilal waji walai hati aku seneng kata bucah wedok kaya soal apa isu su panter uh ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter waaah 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 ala 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 al Hai sindukerang kursi 42 kursi dari 50 kalah ya goblok skutu menang ingin kau pesen klotong prikawau kududu takar kaya-kaya ini kaya-kaya semua aja nih orang cojo-cojo kaya viral kaya aku kera penting kaya-kaya kampung hidungnya mandi nanti Pak Adi lagi sengit lah mbah mudin mbah roes nggak diopini pokoknya so jamanmu mbah mudin tolong dimulyaki sebulan pesan dari sembahku kek mbah mudin ini loh aku penting nih ayo Hai jeniskan kalian dimantu polisias ngera umum mantumu Sopo polisi mantumu Sopo kepala dinas mantumu Sopo bupati mantumu Sopo Medin ya Allah Bupati mati simpungku Sopo modin modin-modin mati mungkus Sopo modin-modin mati mungkus mbah modin-modin termasuk min sali milijinan wong sengat ini resik nih ngasih wong kaya-kaya kulauan ini saya pasti anggemawan mau hiburan mbah-mbah modin itu penting tenang milo nyugun sewo gitu jangan sampai kita itu nyubiyo nyubiyo wong viral tapi lali karo mbah modinnya kaya mbak kaya mbak wong seng paling ikhlas itu mbah modin ini corot merwadadila wong mati mbah modin ngurusin kok biasanya di amplopi pintar gratis jajalah kebangetan toh poiler lagi lem bayar nganti mbah modin itu batangmu bosok takandani um mereka tuh orang ikhlas tapi jangan kemudian kita menyepelekan keikhlasan mbok yo Oh no tanda kasih lah kaya temuk yuk jonya kadang-kadang wong mati langsung mbah modinnya kalau jeluk gemba modin dan masangu lebih lubuk ngedusi ngafani nyolati Hai mendem pijenalkan mulut-mulutnya sangsi kira-kira mbah modin sesuatu ditakoni karumun karena kira-kira pora lo gawe ane nuntun wong mati jawab-jawab maka apa ngajari jawab pertanyaannya malaikat kok umumnya nomati jenis ugeng mbah mani umpah mani kusbong singkono kan Mbah modin kolak minalmahdi laladi tuh laladi takin apa eh sugeng yeno malaikat luruh tekomarang awakmu kangaran munkarlan akhir takon marang awakmu sugeng eh sugeng manrobuka sopo pangeranmu jawaban geng allahu rohbi Allah pangeranku ini ku tugasnya Sinten modin mbah modin ku saben wong mati ditalkin kira-kira mbah modin takonura karum manekat munkanakir yora lah usaha apa lo padahal kek lo eh modin manrobuka malah dijawab kamu nanya mbah modin nih ini ku penting Pak Hati tulunglah diopaya ini lah bodoh lah minimal tuh kok sarung penting ini ku, ada mbah modin kan ini? ada mbah modin? maju takai duit? lagi gadah ya mbah modin di sangonik harus yang mati ada mbah modin? ini dia takai duit? mbah piro takai duit pokoknya? mbah modin? ya Allah mudin ya kita mislulah ampun tapi yang perwadati mudin ini gua yang gua jas bareng ya Allah Alhamdulillah mau ngaji kali ini jeningan pingin aneh ya, kok loroniki? ya, ini mbah modin tak sangonik lukum pergi lukum pergi ya Allah nah wis tua tua iyalah jenggote ya Allah jeningan pintar jeningan umurnya pintar 7272 wah, eh lo rahmatin mati tindak tangonok lukum pergi lukum pergi mana? ini mbah modin bundi? jambon ya siapa pintar? 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 6 itu? buh ini kandang kok maleketernya punya orang ini pake wuh ya siapa? laca gitu saya patahin itu ini yang ngurusi yang matikan ada apa? nah ya wis masing-masing limangatus ribu bang budin berkas napa? berkas apa? mengajukan pengajian? gak kue ke Ilian ini aja ngaji ngundang akulah ini ini masih skandar jambon dengan bundi lengkong lengkong Oh ya bagus-bagus penting gue juga kenapa nunggu nih talking matamu talking gila ngomong penting nih gila sih bener-bener ini orang-orang mau sarungnya ngelinting ini bener tambah rong atau sahaja sarungnya ngelinting soalnya ngomong moden di galingan Nu Aiman Nu Aiman aku lah mati dikasing mendem kancing Nabi begitu dibendem konco sahabat kan mulai kabeh kabeh mulai lah kancing Nabi badin apa aku pengen ngerti dialognya Nu Aiman karo malaikat munkanakir soalnya mukjizatnya kancing Nabi lah iso ngerti bahasa alam kubur mulai kabeh tenan Nu Aiman langsung diparani karo malaikat munkanakir assalamualaika ya ahlal janah kalimat pertama dari mulut Nu Aiman eh dari mulut malaikat ngerti keselamatan bagimu wa calon penghuni surga dengan bayangin Nu Aiman ini gawean ini mendem Hai tapi bisa disebut ahl janah soalnya apa Nu Aiman itu orang yang berhasil membuat bahagia kancing Nabi jadi kaya ngapun dan kok kula takoni mif wikila ngaji ngopo gawe wong seneng sederhana mau tukang soalnya segera gawe seneng tukang soalnya Nu Aiman itu berhasil masuk surga karena gawe senengnya kancing Nabi padahal wong sing paling diseneng kancing Nabi ini ku mboten anaknya mboten bojone mboten keluargane tapi umate kula membayangki sederhana mawon lak kula isong gawe senengnya umate kancing Nabi mosok raiso dadiwasilah senengnya kancing Nabi marang aku milo kia ini ku tugasnya gawe seneng umat mawon supaya awa edwe meludu seneng kancing Nabi kaya dini Nu Aiman nah Nu Aiman aku pripun Pak kancing Nabi susah ketok susah moron yang pasar tuku wedus seluruh ketemu aku bakul wedus tulung wedusnya ternang kancing Nabi dati hadiahku ngge kancing Nabi tapi ngkuh sing bayar kancing Nabi sing bayar kancing Nabi akhirnya leres wedus dibetoh tengendalame kancing Nabi kancing Nabi keluar dari rumah mios bakule matur kancing Nabi meniko hadiah saking Nu Aiman kancing Nabi begitu langsung mesem guyuli wedus ditompok bakule raminggat-minggat kancing Nabi tangklet lakuin ngoprol ngolongong ngge kancing Nabi meniko waduh hadiah saking Nu Aiman tapi aturin Nu Aiman sing bayarin jenengan podong aronu Aiman gua bakul daranteng dalami kancing Nabi kancing Nabi diajak sarapan sarapan bareng barmangan Nu Aiman lungo kancing Nabi dawo Nu Aiman korang mau bayarin ke piye dijawab kali Nu Aiman nopong gen lucu mosok umat kok mbayarin Nabi Niko mawon dilaknat kali konco-konco nih balik ahli maksyat oke dosa nih kancing Nabi ratrimoleh begitu Nu Aiman dilaknat sama sahabat apa kata Nabi latal anuhu fa innahu yuhibullah wa rasulah kamu jangan melaknat Nu Aiman piye piye bucakwi seneng karo kancing Nabi seneng karo kristi Allah aja mau laknat sehingga cerita mati sehingga dusi Nabi sehingga hafalin Nabi sehingga makam ke Nabi malaikat men kanakir teko selamu alaika ya ahlal jannah keselamatan bagimu wajah calon penghuni surga di takoni ya Nu Aiman manrobuka sopa pangeranmu dijawab kali Nu Aiman Allahu Rabbi Allah pangeranku takoni meneh ya Nu Nu Aiman mannabiyukah sopa nabimu opo jawabin Nu Aiman eh pertanyaannya enggak salah soalnya mikirin Nu Aiman lakukin bendino bareng kancing Nabi kau mau takonin nabimu sopa kan goblok malaikat itu kan SOP sesuai dengan perintahnya takon meneh ya Nu Aiman mannabiyukah pertanyaanmu itu enggak salah sampai yang ketiga kalinya mungkarnakir takon ya Nu Aiman mannabiyukah takone banter apa jawabannya Nu Aiman Oh coba banter-banter wongin yang duurkai lu maka bahkan Nu Aiman mampu membuat tersenyum kanjik Nabi sampai dia berada di liang kubur milho ya waidu ini kiai pokoknya enggak jauh seneng umat lah Insyaallah awaidu disenangi karo kanjik Nabi amin loong nyatane kanjina biniku sedosin digulai Sopo umati 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 bukan duriyati bukan jauh jati bukan ahli kok umati 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 melokos yang rumongso keluargane kanjin Nabi kok rumongso hebat eh sing diceloki umat bro umati 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 pilihan aku umati umati ya Allah ya Ibna Adam ya Ibna Adam inna maka kita semua sebagai umati kanjik Nabi semuanya punya harapan Insyaallah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahuwata'ala satu saya pesan untuk Pak Hadi dan Pak Sugeng mengiling-iling Kullu maksiat setiap kemaksiatan setiap maksiat yang dilandasi karena syahwat itu masih memungkinkan untuk diampuni pesan untuk Pak Hadi Pak Sugeng mengiling-iling wakullu maksiatan kibrin layur jahufrona'a tapi maksiat yang berangkat dari kesombongan itu tidak akan pernah diampuni nopo bedoni maksiat dari syahwat dan dari kesombongan bedoni siji ono wong purwadadi kere anak bojone raih somangan maling pite tangga nih dicekel karo polisi kira-kira malingnya pite ini ku mergoh syahwat nopo mergoh sombong syahwat nopo sombong syahwat dia punya syahwat punya nafsu untuk memberikan makan anak dan istrinya mergoh randwi apa apa akhirnya maling pite tapi nyewon sewu ono pejabat wis digaji karo negoro difasilitasi oleh negoro isih korupsi duwiti negoro niku kira-kira maksiat songkosahwat nopo dari kesombongan sombongan orang-orang seperti itu tidak akan pernah diampuni kulo yakin pun jendela niku dhati mangiling-ngiling jangan sampai anda bermaksiat ankiberin dari kesombongan raih sombongan diampuni gengru ngonok milah bola balikulah matur kono kewan mangan tanduran ning sawah niku jenengi bajing tapi kono pejabat korupsi duwiti rakyat niku jenengi semu meneng aku ya bilang moga-moga pak hati pak sukang selamat kalau kira sependapat saya selanjutnya dengan dadi moro-moro tasakuran dadi bupati juga judulnya peringatan dadi bupati tasakuran ini kaya bubupati wis njabat selamat orang kena masalah baru tasakuran ini itu benar lak baru dilantik aja tasakuran tapi peringatan kue nggawe pengajian gantian tak peringati kalian kan buatan pak hati pak prabawa terpilih kuikon ning istora sing dongos apa gus miftah kalimat pertama yang saya keluarkan di hadapan pak prabawa dan mas kibran inna lilahi wa inna ilaihi roji'un aku wani wak aku diundang pak prabawa sawalan menang mingi kulo matur inna lilahi wa inna ilaihi roji'un kulo tawani jadi menteri gus mau jadi menteri mboten prinsip saya satu wani milih wani nagih saya milih bapak saya akan menjamin nagih janji-janji kampanye bapak oh pemenesokeng ngayoh pake yai bingung lak wis dadi orang tak sakuran tapi peringatan setuju syukuran ku bubupati wis njabat orang no masalah maka acara berikutnya insya Allah syukuran dari mantan bupati setuju luwes tau cangkemku luwes kue pun lah pijam si jis rambung kesel kenapa hadis juga ngedatina pemboten ya dadi pak masalah dadi aku yuk izin ke pak prabawa genggggg kenapa sugen kulo rapingin jadi nopo-nopo kulo di menteri maun moho masuk menteri gondrong rapantes menteri berusuhan yang PSKP masuk ada judul wartawan menteri ini dolanan kalau lontek lah serapan terus yuk sadrungnya pak kuyain dong hasbi rabbi jallallahu maafi kalbi khairullah nur muhammad salallahu salallahu la ilaha illallah hasbi hasbi rabbi jallallahu maafi kalbi khairullah nur muhammad salallahu la ilaha illallah subhanahu alhamdulillah ilah astaghfir kawadu bilaik walhamdulillah robbil alamin kerenang bunyi merah bun walafu minggum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawadu Terima kasih.